Halo semuanya, selamat datang kembali di Kaisuran Oficial. Di video kali ini, Kaisuran udah berusia 7 bulan lho bunda. Jadi di video kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan bayi usia 7 bulan. Gimana bun, si kecil pintar makanya tidak saat bunda mulai memberimpasi. Semoga si kecil pintar dan lahap makanya ya bunda. Oh iya, di usia 7 bulan ini, si kecil udah bisa apa saja ya bunda. Yuk tonton videonya sampai habis ya bunda. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar bunda tidak ketinggalan informasi penting dan menarik lainnya. Yang akan dibahas hanya di Kaisuran Oficial. Yuk tonton videonya sampai habis ya bunda. Pertama, semakin bertambah berat dan bertambah panjang. Tentunya di usia 7 bulan ini, si kecil pasti akan bertambah berat badannya. Dan bertambah pula tinggi badannya ya bunda. Yuk cek bunda, apakah si kecil masuk ke dalam kategori berat. Dan tinggi badan rata-rata di usia 7 bulan ini. Di usia 7 bulan ini, berat badan yang normal untuk bayi laki-laki adalah sekitar 7-10 kg. Dan panjang badan laki-laki yang normal adalah sekitar 65-73 cm. Sedangkan untuk bayi perempuan di usia 7 bulan ini, berat badan yang normal adalah sekitar 6-9,5 kg. Dan panjang yang normal adalah sekitar 63-71 cm. Di usia 7 bulan ini, berat badan keizuran adalah 8,2 kg. Dengan panjang badannya adalah 73 cm. Wah-wah-wah, syukurlah berat dan panjang badan keizuran normal. Sesuai ukuran normal rata-rata ya bunda. Kalau bayinya bunda bagaimana? Apakah memiliki berat dan panjang yang normal sesuai rata-rata di usianya? Tidak. Bunda bisa share di kolom komentar ya. Dan semoga memiliki berat dan panjang yang normal sesuai usianya ya bunda. Kedua, kemampuan motorik. Bayi usia 7 bulan. Di usia 7 bulan ini, si kecil sudah bisa duduk tegak dengan durasi yang lebih lama loh bunda. Duduknya sudah makin tegak daripada usia sebelumnya. Dan tidak perlu lagi duduk secara ditopang ataupun duduk dibantu bunda. Karena di usia 7 bulan ini, Atat-atat tubuh si kecil sudah semakin kuat loh bunda. Jadi duduknya sudah mulai stabil gitu loh bunda. Nih bunda bisa lihat kai zuran duduknya sudah mulai stabil gini. Ketika duduk pun, si kecil sudah bisa memutarkan tubuhnya kayak gini loh bunda. Wah lucu sekali ya bunda. Di usia 7 bulan ini juga, si kecil sudah semakin pintar merangkaknya juga loh bunda. Wah wah wah, kai zuran semangat sekali ya bunda. Untuk mengeksplorasi kemampuan merangkaknya ini. Tetapi mungkin sebagian bayi di usia 7 bulan ini, ada yang baru mulai belajar merangkak. Ada juga yang sudah bisa merangkak. Tapi merangkaknya bukannya maju malah mundur juga loh bunda. Dan ada juga yang sudah pintar untuk merangkak, baik merangkak maju, merangkak mundur, ataupun memutarkan tubuhnya, untuk berbalik arah. Seperti kai zuran nih bunda. Karena kai zuran mulai belajar merangkak itu di usia 5 bulan. Dan di usia 6 bulan kai zuran sudah bisa merangkak. Hingga di usia 7 bulan ini, kai zuran semakin pintar merangkaknya loh bunda. Bunda juga bisa tonton video cara stimulasi duduk dan merangkak kai zuran. Di kanan atas video ini ya. Perkembangan dan pertumbuhan setiap bayi itu memang unik dan berbeda-beda ya bunda. Jadi bunda tidak perlu khawatir bila si kecil belum bisa duduk dan merangkak. Di usia 7 bulan ini, yang penting si kecil tetap semangat untuk bergerak dan mengeksplorasikan kemampuannya. Meskipun begitu, bunda harus waspada juga. Apabila si kecil belum bisa duduk dan merangkak di usianya lebih dari 9 bulan. Bunda harus periksakan si kecil ke dokter spesialis anak ya. Karena dikhawatirkan si kecil mengalami perkembangan motorik karena hal lain. Namun ada juga bayi yang melakukan fase merangkak loh bunda. Karena mungkin si kecil terlalu bahagia untuk bisa berdiri hingga berjalan. Hal ini sebenarnya tidak masalah ya bunda. Yang penting si kecil tetap mengkoordinasikan tangan dan kakinya. Meskipun beberapa bayi mungkin ada yang melewati fase merangkak, tetapi sebenarnya merangkak itu penting loh bunda. Karena merangkak itu dapat melatih koordinasi otot-otot tangan, otot-otot kaki, dan juga kekuatan otot-otot lainnya. Hal ini disebabkan kemampuan merangkak yang membutuhkan keseimbangan tubuh, keseimbangan tangan, lutut, dan kakinya. Kemampuan merangkak ini juga menjadi dasar untuk memperkuat otot-otot tubuhnya untuk persiapan berjalan ya bunda. Di usia 7 bulan ini, juga si kecil sudah coba-coba untuk belajar berdiri sendiri loh bunda. Si kecil akan merayap-rayap berusaha naik untuk bisa berdiri sendiri gitu loh bunda. Wah gak kerasa ya bunda. Si kecil udah mulai belajar berdiri lagi. Padahal serasa baru kemarin gitu, si kecil mulai belajar tengkurap sendiri ya bunda. Dan sekarang si kecil sudah belajar untuk berdiri sendiri. Dan sebentar lagi si kecil akan mulai belajar berjalan juga. Karena si kecil sudah aktif seperti ini, bunda harus lebih berikan pengawasan dan perhatian yang lebih ekstra ya. Karena risiko terjatuh pada si kecil akan semakin meningkat. Jaga juga kebersihan benda apapun yang mungkin si kecil raih. Dan jaga juga kebersihan lantai ya bunda. Karena apabila si kecil suka bermain dan merangkat di lantai itu, kuman dan bateri bisa nempel di tangan, kaki, ataupun tubuh si kecil. Bila kuman rempel di tangan si kecil, kuman pasti bisa masuk ke mulut si kecil. Bila si kecil memainkan dan memasukkannya ke dalam mulut. Dalam hal kemampuan komunikasi bayi usia 7 bulan itu, si kecil udah makin pintar ngoceh-ngocehnya loh bunda. Ocahannya menjadi semakin banyak dan menjadi lebih jelas. Si kecil juga pasti akan lebih sering panggil bunda atau ayah gitu. Si kecil akan menjadi lebih sering ngoceh-ngoceh ketika sedang bermain. Hingga si kecil pun akan ngoceh-ngoceh ketika bunda ajak si kecil bicara juga loh. Bunda juga bisa bacakan buku cerita kepada si kecil ya, agar si kecil makin pintar dan makin banyak kosa kata untuk mengocehnya. Si kecil jadi akan lebih sering ngoceh dalam banyak hal juga. Bahkan di usia 7 bulan ini, si kecil sudah bisa menjawab kata-kata bunda dengan ocehan si kecil loh. Jadi, ketika bunda mengajaknya bicara, bunda akan menjadi seolah-olah sedang mengobrol dengan si kecil. Meskipun entah kata-kata apa yang sedang diucapkan si kecil, tapi si kecil akan semakin semangat untuk mengoceh. Wah menyenangkan sekali ya bunda. Melihat perkembangan si kecil yang semakin lucu, mengemaskan, dan semakin pintar. Bahkan di usia 7 bulan ini juga, si kecil sudah mulai mengerti apabila bunda melarang sesuatu. Misalnya seperti si kecil sedang meraih atau menggenggam sesuatu. Kemudian bunda larang si kecil untuk menggenggamnya. Si kecil akan mulai merespon kata-kata bunda, seperti menjadi terdiam atau berhenti melakukannya. Tidak boleh. Namun bila di usia 7 bulan ini, si kecil belum mengerti atau belum merespon. Ketika bunda melarang sesuatu kepada si kecil, bunda bisa alihkan saja perhatiannya agar si kecil tidak melakukan hal yang bunda larang tersebut. Tetapi bunda perlu melatih hal ini kepada si kecil agar si kecil terbiasa dengan hal yang boleh si kecil lakukan dan juga hal yang tidak boleh si kecil lakukan. Kemampuan Sosial Bayi Usia 7 Bulan Kemampuan Sosial bayi usia 7 bulan itu si kecil akan menangis kalau bunda tinggal pergi si kecil lho. Karena si kecil sudah ngerti kalau misalnya bunda akan pergi menginggalkannya. Misalnya seperti bunda tinggal pergi belanja. Jadi si kecil pasti akan menangis. Menangis ingin ikut ke bunda gitu. Bahkan si kecil bisa menangis seharian saat bunda tinggalkan si kecil. Meskipun si kecil tidak sendirian, ada babysitter atau ada siapapun yang menemaninya. Oleh karenanya, bunda harus memberi pengertian kepada si kecil bila bunda akan pergi meninggalkan si kecil. Seperti kasih pelukan dan ciuman saat bunda akan pergi. Dan jangan lupa ucapkan juga bunda pergi dulu ya. Hal ini bisa membuat si kecil memahami ya bunda. Dan harus bunda biasakan juga untuk memberi pengertian kepada si kecil. di usia tujuh bulan ini juga, keizuran itu sudah ngerti. Apabila akan bunda gendong juga. Seperti baru bunda pegang gendongannya saja. Keizuran langsung bergegas menghampiri bunda dan ingin segera digendong. Wah lucu sekali ya bunda hii. Kelima, tumbuh gigi. Di usia tujuh bulan ini, keizuran udah tumbuh gigi loh bunda. Nih bunda, gigi keizuran baru tumbuh satu hii. Gigi keizuran yang tumbuh itu di busi bagian bawah terlebih dahulu ya bunda. Karena umumnya gigi bayi itu pertama kali akan tumbuh pada usia 6 sampai 10 bulan. Meski demikian, ada juga sebagian bayi yang mengalami pertumbuhan gigi lebih cepat dari umumnya. Misalnya tumbuh gigi sejak usianya 3 sampai 5 bulan. Tetapi ada juga yang mengalami pertumbuhan gigi yang terlambat. Seperti tumbuh gigi ketika usianya di atas 1 tahun. Hal ini masih dapat dianggap normal ya bunda. Dan tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Karena hal ini dapat berpengaruh pada faktor genetik dari orang tua si kecil. Si kecil akan menjadi lebih sering untuk memasukkan apa saja ke dalam mulutnya. Untuk si kecil gigit-gigit gitu loh bunda. Karena hal ini disebabkan oleh rasa gatal pada busi si kecil yang akan mengalami pertumbuhan gigi. Jadi bunda harus memastikan benda-benda atau mainan apapun. Yang akan dan mudah si kecil genggam itu bersih ya bunda. Kalau bayinya bunda di usia 7 bulan ini. Udah tumbuh gigi apa belum tumbuh nih bund? Kalau udah tumbuh gigi udah tumbuh berapa gigi sih bunda? Coba bunda share di kolom komentar ya. Oh iya bunda kekurangan gizi juga dapat menyebabkan gigi bayi tumbuh terlambat. Nutrisi yang cukup mulai dari masa kehamilan sampai usia kanak-kanak. Sangat penting untuk menunjang pertumbuhan gigi si kecil. Jadi penuhi nutrisi si kecil ya bunda. Nutrisi yang terkandung dari asi bunda. Maupun nutrisi dari MPAS yang mulai bunda berikan sejak usianya 6 bulan. Dengan memberi kampasi yang mengandung full gizi seperti di video kaisuran ya. Terima kasih telah menonton video kaisuran sampai habis ya bunda. Jangan lupa like, komen, dan juga share untuk bunda-bunda lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar bunda tidak ketinggalan informasi penting dan menarik lainnya. Yang akan dibahas hanya di kaisuran ofisial. Thanks for watching. sub indo by broth3rmax